Salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian Hari ini atau pagi ini, negara telah dihangatkan dengan pembukaan tirai PRU15 yang bermulanya pada jam 9 pagi hingga jam 10 pagi tadi pagi Antara yang terhangat yang diperkatakan ialah Parlimen Tambun yang menyaksikan pertembungan empat penjuru Kerusi Parlimen Tambun menyaksikan pertembungan empat penjuru membabitkan calon PH, BN, Pejuang dan PN pada pilihan raya umum ke-15 Perkara itu diumumkan Pegawai Pengurus Pilihan Raya Parlimen Tambun, Datuk Muhammad Faris Muhammad Hanif sebentar tadi Calon Parlimen Tambun adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk Pakatan Harapan Dan untuk BN, Datuk Aminuddin Muhammad Hanafiyah Dan untuk Pejuang Abdul Rahim Tahir Dan yang terakhir untuk Pakatan Perikatan Nasional Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu Salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian Sempena pembukaan tirai PRU-15 yang bermula pada jam 9 hingga jam 10 pagi tadi Banyak perkara yang telah berlaku Sebagai contohnya, Tian Chua akan dipecat kerana bertanding sebagai calon bebas Kata Anwar Ibrahim Presiden PKR merangkap pengurusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan Ahli parti yang bertanding sebagai calon bebas akan dipecat secara automatik Anwar yang juga calon PH Parlimen Tambun kecewa dengan tindakan bekas naib presidennya Tian Chua Yang juga antara reformis parti itu memilih untuk bertanding atas tiket bebas di kerusi Parlimen Batu pada PRU-15 ini Anwar berkata sepatutnya Chua Sebagai seorang reformis tidak wajar memilih haluan itu dengan membelakangi keputusan parti Jika ada ahli parti lain yang bertanding sebagai calon bebas Mereka akan dipecat secara automatik Katanya Salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian Wan Azizah tertinggal Maikat Pada pagi tadi kita dihangatkan berita Satu negara dengan penamaan calon di seluruh negara Kuala Lumpur Gelagat calon Pakatan Harapan PH di Parlimen Bandar Tun Razak Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail yang tertinggal kad pengenalan ketika mahu memasuki pusat penamaan calon PPC mencetuskan gelak tawa kira-kira 200 penyokong yang mengiringnya Wan Azizah yang juga pengurusi Majelis Penasihat Parti Keadilan Rakyat PKR Sebelum itu tiba di hadapan PPC Institut Latihan Dewan Bandar Raya Kuala Lumpur IBD di sini pada jam 8.45 pagi Bagaimanapun selepas meninggalkan penyokongnya kira-kira 100 meter dan hampir memasuki pintu pagar PPC Bekas timbalan Perdana Menteri itu menyedari tidak membawa maikat Wan Azizah kemudian berpatah semula dan mendapatkan maikat beliau bersama pegawainya yang berada bersama kumpulan penyokong Salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian PKR DAP kuasai kerusi Pakatan Harapan di Sabah Kota Kinabalu, PKR dan DAP menguasai lebih separuh daripada 25 kerusi Parlimen di negeri ini selepas rundingan akhir dengan semua parti komponen PH Sabah yang dijangka selesai hari ini PKR dijangka bertanding 11 kerusi di sesuli DAP 7 kerusi manakala, satu-satunya parti tempatan dalam PH Sabah Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu iaitu APKO diberi 5 kerusi diikuti 1 kerusi kepada amanah Parti Ikatan Demokratik Malaysia mudah yang baru saja dilebarkan sayap ke Sabah beberapa bulan lalu turut dijangka mendapat 1 kerusi di negeri itu Selain calon dan kerusi yang ditandingi semua 5 parti komponen PH itu dijangka diketahui sepenuhnya pada pengumuman calon PH Sabah oleh PKR DAP seri Anwar Ibrahim di Putatan dan Tuaran pada petang dan malam ini bagaimanapun beberapa kerusi khususnya yang disandang PH ketika ini dan bakal ditandingi pemimpin utama parti masing-masing sudah pun diketahui secara tidak rasmi ia termasuk APKO yang bakal mempertaruhkan naib presidennya Datuk Iwan Benedik di penampang presidennya Datuk Madius Tangau bakal mempertahankan kerusi tuaran manakala tiga lagi iaitu Kimanis, Beluran dan Libaran masing-masing bakal diwakili pemimpin muda parti itu amanah mendapat satu lagi kerusi di Parlimen Sipitang yang bakal ditandingi pengurusinya Lahirul Latigu selain turut diwakili PH di wilayah Persekutuan Labuan sementara itu DAP turut mengesahkan tiga kerusi di sandangnya iaitu Kota Kinabalu Sandakan dan Tenom bakal dipertahankan penyandangnya masing-masing oleh Chan Fohing Vivian Wong Shiryi dan Nori Taswal empat kerusi lain yang bakal ditandingi parti itu ialah Keningau, Batu Sapi, Papar dan Lahad Datu masing-masing diwakili Muka Baru secara keseluruhannya APKO Amanah dan DAP mendapat 13 daripada 25 kerusi Parlimen di Sabah manakala baki 12 kerusi lagi bermakna diagih kepada PKR dan muda daripada jumlah itu PKR kemungkinan besar bertanding 11 kerusi termasuk 2 kerusi di sandangnya iaitu Tawau dan Putatan yang masing-masing akan dipertahankan pengurusi PH Sabah Datuk Kristina Liu Naib Presiden PKR Awang Hussaini Saari kerusi lain yang bakal ditandingi PKR di Sabah ialah Bofod, Pansiangan, Ranau, Sepanggar, Kota Boled, Kudat, Kinabatangan, Sompurna, Kalabakan dan Kota Marudu namun satu daripada kerusi terbabit dijangka diberikan kepada muda benda politik ni yang buat Aisyah siapa? dua menteri satu weta multi yang sekarang sokong dengan UMNO sama Zaid Hamidi ya dia PH? bukan dia dilatih oleh Mahathir jadi menteri dia DAP? no keadilan? no, no, no amanah lagi? no jadi dia dari mana? saya tak tahu apa dia mana? Mahathir punya kawan ambil dia jadi menteri dia bawa Aisyah siapa yang sokong dan bawa ke parlamen? siapa dia? ha? pandai orang-orang baju ni bagus ni bertanding ni senang ya, Saifuddin Abdullah pengkhianat ya dia yang bawa dia sekarang pas sokong dia ya Aisyah menepaduk barah kita pasal apa? hei saya nak marah Pahim tak boleh dia dulu dia kawan kita ya tapi fikir Aisyah berimpun ni ribu-ribu orang lawan Aisyah menghina Islam nak buang raja sekarang kamu ambil dia pergi sokong dia pula tak mana politik ni salam sejahtera tuan-tuan puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian Anwar sahkan parlimen tapah ditandingi calon PKR parlimen tapah antara kurusi yang akan ditandingi calon pati keadilan rakyat PKR pada PRU 15 ini kata pengurusi PH Datuk Seri Anwar Ibrahim beliau berkata naib presiden PKR Kes Saraswati akan bertanding di tapah es kasavan di sungai siput dan sembrong ditandingi Hasni Abbas menurutnya rundingan terakhir dilakukan bersama pemimpin PH telah memutuskan untuk mengekalkan kerusi tapah kepada PKR bersama beberapa kerusi lain iaitu parlimen sungai siput dan sembrong tadi ada pengumuman di pihak muda tetapi perkara itu tidak betul Syed Sadik telah memaklumkan kepada saya bahwa pengumuman itu tidak mewakili muda tapah memang kerusi keadilan dan untuk kerusi muda diputuskan selain Muar Tanjung Karang dan Tanjung Piai lain-lain akan diumumkan kemudian katanya beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita pada program minum petang bersama Anwar Ibrahim di warung Nasi Lamak Kak Nor di kampung Ulu Cemor di sini pada ahad laporan media menyebut pengurusi muda perak Muttalib Utman untuk bertanding di kerusi parlimen tapah pada PRU 15 ini laporan sedia media menyebut pengurusi muda perak Muttalib Utman akan bertanding di kerusi parlimen tapah pada PRU 15 ini Muttalib dalam kenyataannya berkata keputusan itu dimuat mengikut agihan kerusi hasil rundingan kerjasama politik di antara mudah dan pakatan harapan berkara itu bagaimanapun telah dinafikan ketua penerangan muda Lukman Long yang menyatakan kerusi parlimen tapah kekal milik pakatan harapan parlimen tapah merupakan kubu kuat BN yang kini disandang menteri sumber manusia datuk seri M Saravanan daripada MIC sejak PRU 2008 penerangan mudah penerangan mudah terima kasih